Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita ketemu lagi ya Masih kita lanjutkan untuk persiapan tes BMN Kali ini adalah temanya word form ya Bentuk kata jadi teman nanti supaya terbiasa Dengan apa itu noun, apa itu adjective, apa itu verb Begitu ya dan juga adverb Nah kemudian ini nanti akan ada beberapa soal Error recognition tentang word forms ya Jadi teman nanti silahkan dibuat latihan soal Kita pause dulu ya teman-teman pause dulu Kemudian nanti kita cocokkan dengan pembahasan Nah teman tema pertama adalah tentang akhiran kata yang menunjukkan kata benda ya Jadi kata benda itu banyak sekali teman-teman ya Tentang akhirannya ya Jadi kita bisa mengidentifikasi jenis kata benda dari akhirannya Seperti berakhiran information Dan airy, recovery, grocery, provision, scholarship, independence, multitude, acceptance, capitalism, creativity, democracy, childhood, biology, wisdom, happiness, health, experiment Jadi teman-teman akhiran ini adalah noun Apakah perlu dihafal kok? Nggak usah, nggak usah dihafal ya teman-teman Dibiasakan saja nanti akan terbiasa kok ya Oh ini adalah noun karena berakhiran shape gitu ya Jadi teman-teman ini black bears can move rapidly ya Jadi beruang hitam dapat bergerak dengan cepat when necessary Nggak ada masalah ya Ini karena rapidly menjelaskan si move adverbnya When necessary ketika perlu Ini nggak ada masalah ya Sangat perlu Dan And are skillful ya Ini betul Are skillful karena ada R Maka disini adjective ya Are skillful Skillful kan adjective ya Three climber Jadi Pemanjat pohon yang handal disini Nah teman-teman kesalahannya Jadi ada di D ya Jadi disini Weight ini bukan kata benda Tapi kata kerja ini ya Weight Ini adalah Menimbang teman-teman ya Atau menimbang disitu Nah Jadi kalau mau diubah ke kata benda Harus diganti dengan weight Nah ini adalah Salah satu Yang sering keluar teman-teman ya Nah salah satu yang sering keluar Di tuvel Ya Jadi ada tambahan Tambahan selain di kota ini Nah ada weight Khusus ini Ada weight Ada lagi hate teman-teman ya Ada hate Nah kemudian Ini sebagai kata kerja Ini verb ya Kalau diubah ke kata benda Menjadi hate Ini adalah Noun Nah ini juga noun teman-teman ya Jadi Cocoknya adalah Size and weight Karena ini sama-sama kata benda Ukuran Dan apa yang berat Gitu teman-teman ya Weight Jadi disana ada di D Untuk soal nomor 1 Kemudian teman-teman nomor 2 ya A member of the Payu tribe of Nevada Sarah Winamuga Work as a guide And an interpret Nah ini teman-teman Saya kira Lebih jelas Soal ini Masih tentang noun Akhirnya kata bedah Tapi yang menunjuk ke orang Jadi ada Berakhiran earth Bereksplorer E Employee Or Siler E Comic East Psychologist Biologist Chemist Ian Technician Magician Student Berkenaan sama Attendant Maka teman-teman Ini yang paling teman-teman adalah Yang D Nah untuk guide ini juga Sebagai orang ya Orang tapi tidak Tidak Di kota ini Makanya yang Teman bisa fokus gitu ya Yang kota ini adalah Siri-sirinya Tapi juga Ada yang normal gitu ya Guide Nah kemudian ini Interpret Tidak cocok Kalau Kalau disandingkan dengan guide ya Karena ini sebagai Kata benda orang Maka ini harusnya Interpreter Nah Interpreter Kalau mau Disandingkan Setaraan dengan guide Member Tidak ada masalah ya Menunjukkan membernya Ini juga Tunggal ya Jadi tidak ada masalah dengan member As a guide Tidak ada masalah Karena ini benar Tidak perlu Akhiran Or Guide sudah menunjukkan adalah Noun kata Kata benda menunjuk ke orang Maka di D Interpreter Kemudian nomor tiga teman-teman Goods are extremely destruction To natural vegetation And are often Responsible for Soil erosion Jadi teman-teman Setelah tadi kata benda Menunjuk ke orang Maupun menunjuk ke Benda biasa Ini sekarang Kata-kata Yang menunjukkan Adjektif ya Jadi akhirnya ada Eight Moderate Berken Ye Sunny Aus Dangerous Economic All Normal Logical Remedial Sensory Able Comfortable Less Hopeless Sensible Evil If Competitive Sluggish Lee Friendly Resistant Colorful Ini adalah semuanya Yang berakhiran Untuk adjektif ya Maka teman-teman Ini adalah Yang kesannya ada di A Karena Goods are extremely Nah ini harusnya Kalau ada R Ini diikuti oleh Adjektif ya Atau Pasif Tapi karena ini Untuk konteks Kelimanya adalah Kambing ini Menjadi Sangat Merusak Sangat Merusak Ini Adjektif Adjektif Bukan destruction Kalau destruction Ini adalah Kata benda ya Noun Karena berakhiran Ion Kalau mau Diubah ke Adjektif Si destruction Ini harusnya Diubah menjadi Destructive Destructive Seperti yang ini Berakhiran evil Yang ini Competitive To natural Vectation Tidak ada masalah ya Natural menunjukkan Si Vectation Karena ini adalah Kata Adjektif juga Benar Ini Normal Natural Vectation Ini kata benda Disifati oleh Natural Responsible Juga Tidak ada masalah ya R Karena ada R Maka disini Ada kata sifat Often Responsible Berakhiran Evil Oke Begitu ya For soil erosion Jadi ini Kambing bisa Sangat berbahaya Kepada natural vegetasi Dan bertanggung jawab Kepada erosi tanah Itu intinya Nomor 4 Hedge may symbolic Social status Or occupation As well as Being Fashion item Ini Ini Tadi sudah kita bahas Tentang Kata sifat Kata benda Sekarang kata kerja Jadi teman Kata kerja Selain kata-kata kerja Yang normal Itu biasanya Berakhiran Easy Realize If I Justify Uncertain Lengthen Enlighten Aid Incorporate Sama Er Recover Kemudian teman Bisa juga ada Akhir kata Yang menunjukkan Kata keterangan As well as Biasanya ada Li Sama Li Dua ini Yang menunjukkan Adverb Nah ini yang Tidak tepat adalah Yang A Karena ada Mei Harusnya diikuti oleh Verb Verb Satu Karena ini adalah Simbolik Simbolik ini adalah Kata Sifat Berkaitan Ik Maka Tidak tepat Ini harusnya Kalau diubah ke verb Adalah Sim Simbolize Berkaitan Is Eyes Jadi Topi Dapat Menyimbolkan Kata kerja Menyimbolkan Satu sosial Atau Occupation Ini Pekerjaan Juga As well as Juga Menjadi Being Gak ada masalah Being Fashion item Karena Disini Being Menunjukkan Fashion item Jadi Masalah Tentang B C Sama D Jadi Masalah Ada di A Tentang Kata kerja Nomor 5 In any Animal Community How it was Great Outnumber Kone Tentang Adverb Berakhiran Li Sama Li Masalah Disini Adverb Bisa Diletakkan Dimanapun Dapat Memodifikasi Kata kerja Participle Kata Sifat Berposisi Maupun Adverb Clause Maker Dan Lainnya Contohnya Ini A eagerly Accepted The challenge Modifying The main Verb Accepted Jadi Bisa Di depannya Verb Ini Adwest Rapidly Changing Situation Nah Ini Present Participle Changing Di depannya Juga Bisa Kemudian She Wore Brightly Colored Scarf Ini Past Participle Colored Yang Diwarnai Depannya Juga Bisa Brightly Berakhiran Li Kemudian Adjective Curious Ini Extremely Curious Nah Di depannya Juga Jadi Kata Sifat Diketerangi Oleh Extremely Kemudian Ini Sebelum Marker Before Shortly Before Juga Bisa Kemudian Teman Juga Bisa Depay Reposition Before No Juga Bisa Dan Juga Gandeng Quickly Incredibly Jadi Adverb Bisa Digunakan Di Macem-macem Kalimat Jadi Tidak ada Masalah Cuman Teman Harus Mengetahui Adverb Itu Berakhiran Li Atau Ali Maka Ini Tidak ada Masalah Dengan Any Animal Tidak ada Masalah Karena Any Menunjukkan Sifat Dari Animal Community Tidak ada Masalah Ini Kata Bendanya Before Grade Outnumber Nah Ini Tidak Tepat Ini Kata Sifat Harusnya Tidak Cocok Kalau Digandingkan Dengan Outnumber Ini Kata Kerja Form Maka Harusnya Ini Adverb Adverb Dimana Harusnya Adverb Gridley Jadi Dari Before Dengan Besar Mengalahkan Jumlahnya Serat Jumlah Dari Carnivore Jadi Handivore Gridley Outnumber Jadi Di sini Letaknya Adalah Yang A Di Sini Untuk Adverb Didepannya Dari Main Outnumber Ini Outnumber Sebagai Vogue Begitu Untuk Nomor 5 Jadi Untuk Penggunaan Adverb Jadi Jawabannya Adalah Yang C Untuk Nomor 5 Jadi Nanti Teman Yang Pengen Laten Soal Banyak Lagi Silahkan Bisa Akses Maksima S.com Kemudian Teman Yang Belum Punya Akun Bisa Daftar Yang Sudah Punya Akun Bisa Login Kemudian Teman Nanti Bisa Pilih Tryout Di Dashboard Nanti Akan Ketemu Combo 9 Bahasa Inggris Dan Learning Agility Nanti Akan Tentu Mendapat 6 Paket Tryout Bahasa Inggris Dan Juga 3 Paket Learning Agility Dan Juga Nanti Teman Akan Dapat Full Pembahasan Dan Soal Bisa Didunload Supaya Bisa Dijakkan Dimana Saja Dan Nanti Akan Dapat Satistil Pengejaan Jangan Lupa Masukkan Kode Brom Bersen Untuk Mendapatkan Potongan Harga Yang Banyak Jadi Rp5.400 Tidak Sampai Rp10.000 Untuk Satu Paket Soal Bisa Langsung Menuju Ke Marsimals.com Untuk Persiapan Test TBI Minggu Depan Kita Lanjutkan Untuk Nomor 6 Jadi Kita Making Pottery Tidak Masalah Setelah For Adalah Jeren Bisa Making Verping Kemudian Clay Has To Ini Yang B Karakteristik Karakteristik Distinctive Kebalik Kebalik Harusnya Distinctive Karakteristik Ini Karena Kata Sifat Distinctive Adalah Menjelaskan Karakteristik Kata Benda Ini Adjektif Adjektif Distinctive Kemudian Karakteristik Adalah Kata Kata Benda Tadi Berakhiran Sama Yang Benda Kalau Berakhiran Evil Adjektif Maka Adjektif Didebannya Karakteristik Karena Susunannya Adjektif Menjelaskan Si Noun Kebalik Kemudian It can be Mold And it can be Back to form Ada masalah To form Otherwise Kenapa Ini Benar Karena Brittle Ini Rapuh But Otherwise Menekankan Kebalikannya Durable Tahan lama Tahan lama Seakan-akan Ini Menjelaskan Oposisi Berkebalikan Rapuh Tapi Tahan lama Yang Yang Digunakan Untuk Membuat Barang Pecah Belah Pembikar Clay Ini Seperti Lumpur Lumpur Punya Dua Perbedaan Karakteristik Pertama Dapat Dibentuk Molded Dibentuk Dibentuk Dan It can be Baked Dapat Dipanggang Untuk Membentuk Material Yang Rapuh Tapi Tahan lama Sama Tujuan Ada Searching For Alternate Forms Of Energy Does Not Necessary Mean The Abandonment Of Fossil Fuels As An Energy Sources Ini Kesannya Ada Di Mana A Karena Disini Ada Form Sebagai Kata Benda Maka Disini Menjelaskan Adjektif Jadi Disini Bukan Alternate Ini Adalah Apa Ini Kata Benda Maka Ini Menjelaskan Menjadi Adjektif Harusnya Adalah Alternatif Karena Ini Harus Menjelaskan Form Noun Kalau Ini Dua-duanya Noun Jadi Tidak Tepat Alternate Form Jadi Ini Adjektif Harus Dibah Menjadi Alternative Forms Of Energy Does Not Necessary Ini Tidak Masalah Tidak Perlu Abandonment Ini Pembiharan Jadi Tidak Ada Masalah Ini Kata Benda Abandonment Of Fossil 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 Energy Source Tidak Masalah Tidak Source Oke Nomor Tujuh Adalah Penggunaan Adjektif Di Depan Di A Teman-teman Jadi Ada One Karakteristik Ini Tidak Ada Masalah One Dikuti oleh Kata Tunggal Tidak Pake S Kemudian Of The Pooms Tidak Masalah Tidak Bisa Dikuti oleh Jama Pake S Of The Sharp Of Hermit Karena Ini Ada Of Hermit Maka Depannya Harus Ini Kata Benda Ini Bukan Sharp Karena Sharp Ini Adjektif Maka Harus Diubah Ke Noun Kalau Non Harus Dikuti oleh Ness Tadi Ada Konsep Maka Sharp Ness Jadi Jamannya Adalah Yang C Untuk Nomor 8 Karena Ini Kata Benda Untuk Is The Is Maka Ini Dikuti oleh Kata Benda Is The Sharpness Of Her Images Jadi Ketajaman Dari Gambarnya Nah Kemudian Nomor 9 Ini Ada Yang Cukup Menarik Later Gulik Was A Teacher Tidak Ada Masalah Karena Kata Benda Berakhiran Er Menusukan Orang And Physician Ian Menusukan Kata Physician Who Spent Much Of His Life Promoting Physical Fitness Ini Juga Ada Masalah Physical Berakhiran Er Kata Sifat Menjelaskan Fitness Sebagai Kata Benda Karena Berakhiran S Fitness Nes Jadi Masalah Jadi Masalah Ada Life Ini Kata Cok Karena Live Ini Adalah Kata Kerja Maka Ini Harus Coba Ke Life Karena Disini Ada His Disini Kan Pronoun Ini Disini Menunjukkan His Life Harusnya Life Pake F Kehidupan Jadi Kehidupannya Bukan Hidupnya Dengan Hidup Sebagai Kata Kerja Maka Contohnya Adalah Life Jadi Latargelik Adalah Seorang Guru Dan Fisikawan Yang Menghabiskan Banyak Waktunya Banyak Waktu Hidupnya Mempromosikan Fitness Fisik Kesehatan Fisik Begitu Baik Nomor Nomor 9 Jaman C Untuk Jelas Untuk Penggunaan Life Jadi Life Ini Beda Life Ini Kata Verb Life Kata Benda Kehidupan Tapi Untuk Jamaknya Ternyata Life Jamaknya Dari Ini Tunggal Untuk Jamaknya Dari Life Itu Life Ini Adalah Jamak Tapi Life Juga Bisa Dindakan Untuk Untuk Ini Life Untuk Yang Subjeknya He She It Lives She Lives Silahkan Pelajari Tentang Life Sama Lives Tentang Perbedaannya Juga Sering Keluar Terutama Penggunaan Live Sama Life Nomor 10 Jadi Bisa Digunakan Untuk PR Jadi Disini Ada Mengidentifikasi Yang Salah Nyari The Symptoms Of Pneumonia Bisa Nyari Apakah A Apakah Include Apakah Difficult Yang Salah Disini Jadi Teman Bisa Memanfaatkan Tadi Word Form Bentuk Yang Benar Yang Mana Apakah Noun Apakah Verb Apakah Adjective Apakah Adverb Yang Salah Yang Mana Disini Silahkan Tulis Kolom Komentar Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Tentang Tema Yang Lain Maupun Reading Disitu Saya Akhiri Assalamualaikum Wabarakatuh Tema Tema Terima kasih.